Pusat Kajian Antikorupsi UGM Yogyakarta mewaspadai besarnya nominal harta kekayaan calon kepala daerah dapat berpotensi untuk melakukan praktik politik uang. Pukat UGM mendesak laporan harta kekayaan paslon dibuka ke publik agar tiap masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pilkada. Dirilisnya laporan harta kekayaan pasangan calon kepala daerah jadi catatan posisif penyelenggaraan pilkada. Harta yang berlimpah dari tiap pasangan calon dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Pengawasan ketat perlu dilakukan dengan berpatokan pada berkurang dan bertambahnya harta kekayaan calon kepala daerah. Nanti ada sumbangan yang melebihi kekayaannya, ini kan salah satu yang bisa dicuritai. Dari mana harta itu? Itu juga salah satu fungsi atau manfaat dari keterbukaan untuk data LHKPN-nya maupun sumbangan. Pukat UGM juga mengingatkan pengawasan terhadap harta kekayaan paslon tidak hanya dilakukan saat kampanye, namun terus berlanjut hingga calon terpilih menjadi roda pemerintahannya. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.